Para jamaah di belakang Allah, banyak hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan pembaca Al-Quran. Di antara amalan yang dilakukan oleh ulama dulu, seperti imam namanya Qadada. Imam Qadada sebelum bulan Ramadan beliau khatap 6 hari sekali. Halo? Berapa? Berarti setiap hari berapa? 5 juz. 5 kali 6, 30. Setiap hari 5 juz, itu seperti orang habis kurat. Kalau enggak meraja'ah meraja'ah meraja'ah, hilang hafalannya. Maka kata ulama, Barang siapa meraja'ah setiap hari 5 juz, nah bakalan lupa. Mereka itu meraja'ah sebentar Pak. Kalau meraja'ah itu cepat, 1 jam 20 menit kelah. 5 juz. Halo? Kita baca Al-Baqarah aja, 3 setengahnya belum kelah. Maka pada jamaah ini melakukan Allah SWT. Kalau kita lihat Qadada sebelum Ramadan, 6 hari sekali khatap. Masuk Ramadan, 3 hari sekali khatap. Masuk 10 hari akhir, setiap malam sekali khatap. Allah SWT. Beri, bagaimana sama Al-Quran? Ada seorang ulama yang tanya, Ya Syekh, bagaimana kondisi para salaf uswaih bersama Al-Quran? Beliau menjawab, Kondisi para salaf dulu bersama Quran, Sama dengan kondisi kita bersama infon. Tengah malam ini bunyi, antum bangun. Betul? Astaghfirullah, paling susah juga ya. Masa infon bunyi langsung bangun, Biliran sholat dipanggil, gak datang gitu ya. Maka apa? Kondisi mereka bersama Quran setiap hari. Sampai dulu sahabat, Kalau gak sempat baca Quran, Dia buka, dia lihat Al-Quran. Kata Imam Nawin dalam kitab tibian, An-nadhar fin mushaf ibadat. Melihat mushaf ajaibadat. Kadang-kadang gak sempat lihat, Di peluk, dia cium, dia bilang, Kalamurubbi, kalamurubbi. Firman rubbu. Begitu mereka dekat dengan Al-Quran. Kenapa kita seperti sensara sekarang ini? Karena jauh dari Al-Quran. Jauh dari firman Allah yang mulia. Coba setiap hari baca Quran. Rumah kita aman-nyaman, gak berantem suami-istri. Baru nikah di depan ka'bah, pulang cerai lagi. Astagfirullah. Bukan kalian, artis maksud saya. Artinya apa? Dikah di depan ka'bah, salahnya bukan ka'bah. Tetapi salahnya dalam diri kita. Dalam sayur muslim dan abu hurairah, Rasulullah bersabda, La taj'alu yutakum makabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti rumah yang tidak dibaca dalam Al-Quran apa? Berarti kalau ada rumah jamaah yang tidak dibaca Quran, Antum lewat, Jangan bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum Ahli Diyari, Obi Mu'minin. Kenapa? Karena dia ada anak kubur. Karena orang muslim. Setiap hari, setiap malam, Kalau gak dia, istrinya, anaknya, Setiap hari baca Quran. Maka rumah kita nyaman, aman, sejuk. Tamu datang, Alhamdulillah betah. Tiga hari gak pulang, kenapa? Sunnah kadangnya. Nah kemana-mana kadangnya. Kayak ada seorang, orang bakhil. Didatakin seseorang. Yang punya rumah bakhil, Tamunya juga lebih bakhil lagi. Yang punya rumah, Ah geli, sahabis isya, Mau musir tamunya. Karena dia orang bakhil, gak mau buat makanan. Tamunya itu betah banget. Kepingin makan sebelum pulang. Yang punya rumah gak mau. Gak bakalan dikasih. Pura-pura aja lagi mau salam dua rakat. Ambil wudhu, di depan tamu dia bilang, Nawaitu usalli dua rakat dillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tamunya, mau kasih tau saya, Gue gak bakalan pulang sampai saya makan. Dia ambil wudhu, duga. Di sebelah, dia bilang, Nawaitu usalli seribu rakat dillahi ta'ala. Artinya kamu dua rakat, saya seribu gak bakalan saya pulang. Kata Nabi, Inna syaitana yafirru, Awian firru minal bayti lani yukram fi surat al-ba'ar. Sesungguhnya syaitan lani dari rumah yang dibaca di dalamnya surat al-ba'ar. Terima kasih. Terima kasih.